Shalom, selamat pagi Yuk kita baca Masmur 1 Ini Masmur yang terkenal Masmur 1 ayat 1 sampai dengan 3 Dari sini kita akan belajar bagaimana merenungkan firman Tuhan Kita tidak hanya baca atau kita mendengar firman dikot bahkan Tapi kita akan belajar bagaimana merenungkan firman itu Tidak hanya kita mungkin menggunakan katakanlah kamus Atau melihat pendapat beberapa mba Tuhan Seperti tafsiran dan sebagainya Tapi ini kita merenungkan Ya karena firman Tuhan ini sangat bermanfaat Berdampak buat kita Kalau kita merenungkannya sedemikian rupa Sehingga firman itu menjadi milik kita Kita lihat ini ya Masmur 1 Saya wajakannya Ayat 1 sampai dengan 3 Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh Tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan Dan yang merenungkan taurat itu siang dan malam Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Nah kita lihat ya Ini ayat 1 ya Kalau kita saat teduh sebenarnya Jadi ada tiga cara membaca Alkitab Yang tiga-tiganya perlu Yang pertama itu kita baca Baca aja Baca urut Dari kitab kejadian di perjanjian lama Sampai kitab wahyu Ya di perjanjian baru Kita bisa bagi ya Sebagai contoh misalnya Kan kalau kita hitung ya Jumlah pasal di Alkitab itu Total dari kejadian sampai wahyu Itu kalau dibaca setiap hari 4 pasal Maka dalam waktu setahun Itu akan selesai Baca dari kejadian sampai wahyu 4 pasal per hari Nah saya dengan banyak teman menerapkan Baca 5 pasal Tapi 5 pasalnya itu begini Ya Baca pasal Sesuai tanggal Untuk kitab Amsal Jadi misalnya Kalau sekarang ini tanggal 15 Maka baca Amsal 15 Kemudian besok tanggal 16 Baca Amsal 16 Terus ya Kalau misalnya bulan April Ya Cuma sampai tanggal 30 Nanti waktu pas tanggal 30 Bacalah Amsal 30 Dan Amsal 31 Dan Amsal 31 Nanti pas tanggal 1 Bulan Mei Baca lagi Amsal 1 Ya kalau misalnya Ketemunya Februari Pas tahunnya adalah Bukan tahun kabisat Jadi Februarinya sampai tanggal 28 Maka waktu tanggal 28 Bacalah Amsal 28 Bacalah Amsal 28 29 30 31 1 pasal perjanjian baru Ya dari Matthew sampai Wahyu Kemudian baca 3 pasal perjanjian lama Dari kejadian sampai Malyaki Jadi sebenarnya total itu baca 4 pasal Setiap hari Setiap hari Ditambah 1 Amsal 1 pasal kitab Amsal Setiap hari Nah itu Membaca aja Kita baca Kita sedang mengumpulkan Satu Satu Memori Satu Stok firman Tuhan Karena sewaktu-waktu Nanti Roh Kudus akan ingatkan Apa yang pernah kita baca Nah waktu dia ingatkan Itu bisa menolong kita Untuk mengerti Satu gambaran Satu mengerti jalan-jalan Tuhan Karena kita ditegukan oleh bagian firman Tuhan lain Yang pernah kita baca Tapi di sisi lain juga Kalau kita pernah baca Lalu pada saat tertentu Roh Kudus itu Mengubahnya menjadi remah buat kita Kita tiba-tiba sadar firman ini berbicara buat kita Maka dari remah itu muncul iman Ya Jadi Pentingnya kita membaca urut Secara konsisten itu Seperti itu Ya Kalau Membaca urut ini Yang Yang lebih unik lagi adalah Karena kita hidup di zaman yang sudah sangat maju Alkitab yang ada di gadget kita Ya Kalau dulu kan alkitab itu Hanya Buku cetak Tertulis ya Tapi sekarang kan di handphone kita Ya Di gadget kita ini Bisa kita download Nah ada beberapa program yang bisa Kita Gak perlu kita baca Tapi Alkitab tersebut dibacakan Jadi kita tinggal dengar Ya Nah kalau Seperti ini kita bisa sambil olahraga Ya Sambil setir mobil Di perjalanan pakai headset Ya mungkin di angkutan umum Kita dengarkan firman Tuhan dibacakan Ya Oke itu yang pertama Yang kedua adalah kita belajar alkitab Ya Secara khusus Nah Tentunya untuk ini perlu sediakan waktu Ya Kita semuanya sibuk punya waktu sama 24 jam sehari Tinggal kita atur aja Ya Kalau memang kita ingin belajar alkitab Ya kita harus isikan waktu Nah dengan Belajar ini Kita mungkin Membaca beberapa terjemahan Kalau kita ngerti berbagai bahasa Misalnya bahasa Inggris ya Kita bisa lihat sebagai perbandingan Nah kemudian kita juga baca mungkin Beberapa buku rohani yang pernah kita baca Ya Lalu kita lihat kita gabungkan ya Dengan firman Tuhan yang kita baca ini Ini maksudnya apa ya Itu akan menolong kita Ini namanya belajar Dan sebenarnya Waktu kita dengar firman Tuhan itu Itu Satu dorongan untuk kita Enggak hanya terima dari orang lain Tapi kita mulai belajar menggali Firman Tuhan untuk kita itu Seperti apa Ya Jadi Jangan hanya mengandalkan Pendeta ya Tiap hari minggu Kotbah Terus kita dapat sesuatu Ya kita tunggu lagi minggu depan Dia ngomong apa Tapi Sebenarnya Waktu kita dengar firman hari minggu Pulangnya itu Kita perlu Menggali sendiri Jadi firman yang pernah kita dengar Di gereja itu Kita coba renungkan lagi Kita pelajari Ya Itu namanya belajar firman ya Kalau kita baca di Alkitab Murid-murid Yesus itu Ketika Orang-orang banyak sudah selesai Mendengar firman mereka pulang Maka murid-murid Mencari Yesus Untuk belajar lebih jauh Ya Kayak private less gitu ya Less private Minta Tuhan ajarkan lebih detail lagi Nah yang ketiga Yang membaca firman Tuhan ini Ini yang penting sekali ya Menurut saya Yaitu Merenungkan Nah dikatakan disini Di masmur satu Berbahagialah orang yang tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik Jadi Misalnya kita renungkan aja Ayat satu ini Kita Kita renungkan Katakanlah kita baca Karena kita mau berangkat ke kantor Kita baca cuma 10 menit Atau 15 menit ya Lalu Di perjalanan Ketika kita mungkin Sambil setir mobil Atau kita sedang di angkutan umum Ya Biasanya kalau naik angkutan umum Apalagi bus AC Banyak yang Tidur ya Saya juga suka begitu dulu ya Menikmati tidur Karena udah bangun pagi-pagi banget ya Terus di Sudah mandi Terus siap berangkat ke kantor Nah waktu udah di kantor Di bus Saya tidur ya Perjalanan mungkin sekitar sejam Sejam setengah Lumayan Biasanya saya suka Dengar kaset kotbah Kalau dulu ya Tapi bisa juga merenungkan Kita renungkan Apa yang kita baca sebelumnya Nah sebagai contoh ini Mas Mursatu ayat satu Kita renungkan Kalau dibilang disini Berbagialah orang yang tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik Artinya begini Kalau kita pelajari lebih detail Bisa saja Kita ini orang yang Orang yang baik Yang takut akan Tuhan Tapi Cara hidup kita Atau kita berjalan Menurut nasihat orang fasik Orang fasik itu siapa? Orang yang tidak kenal Tuhan Cara berpikirnya beda Misalnya Nasihat orang fasik itu apa ya Kita belajar kan Kita tidak boleh Bohong ya Jangan menjadi saksi dusta Tapi kalau kita Dengar mungkin orang Suka bilang Kalau kita dagang Bisnis ya Nggak bisa Jujur sepenuhnya Ya Mesti ada tipu-tipunya Ya Itu Nasihat orang fasik Bisa saja kita Berhasil dalam pandangan dunia Menurut nasihat orang fasik Tapi Biasanya Dan bukan biasanya ya Kalau kita baca firman Tuhan itu Dia katakan Itu ada masalah Kalau orang Menerima keuntungan Dengan cara yang Nggak benar Ya Itu bisa jadi jerat Buat rumah tangganya Bisa jadi masalah Banyak hal ya Nah itu Di bagian pertama Bagian kedua dikatakan Yang tidak berdiri Di jalan orang berdosa Nah ini kalau baca Yang terjemahan bahasa Inggris ya Amplified Bible Ini dijelaskan Lebih detil ya Kira-kira itu Seperti apa Tapi kalau kita perhatikan Urutannya coba ya Dari berjalan ya Kemudian berdiri Di jalan orang berdosa Artinya Awalnya ya kita Jalan menurut Nasihat orang fasik ya Yang Yang memang itu Bisa jadi kelihatan baik Tapi ternyata Ujungnya itu Nggak baik Tapi kemudian Berdiri di jalan orang berdosa Artinya kita Disitu Apa Mengizinkan Kita itu Dibentuk Cara berpikirnya Lewat Cara orang-orang Berdosa Ya Orang fasik itu kan Orang yang Tidak kenal Tuhan Mungkin bisa saja Dia orang Orang baik Secara umum ya Tapi dia tidak Kenal Tuhan Tapi kalau Yang lebih lanjut ini Berdiri di jalan orang berdosa Artinya Sudah jelas Yang dilakukan itu Salah Atau itu dosa Tapi kita Ada di situ Ya Baru yang ketiga Ini Yang lebih parah lagi ya Sudah Tidak hanya berjalan Ya berdiri Tapi duduk Ambil bagian Dalam Kumpulan Pencemo Nah kadang-kadang Waktu kita renungkan Ayat ini Bisa jadi Tuhan itu Bicara detil Misalnya soal Pencemo Apa itu Pencemo Kalau terjemah Alkitab Bahasa Inggris Itu ada yang mengatakan Kumpulan Gossip Yang suka Ngomongin Orang lainnya Digosok Makin sip Istilahnya Kayak begitu Gossip itu Membicarakan Suatu Berita Yang gak benar Atau mungkin Juga benar Tapi spirit Yang gak benar Yang membuat Penilaian kita Terhadap seseorang itu Menjadi Berkurang Atau jadi Negatif Nah Ini Kalau kita Lihat lagi Yang bahasa Inggris Misalnya Amplified Bible Saya suka sekali Baca Amplified Bible Kalau yang Masmur khususnya Kata Berbahagialah Ini Ini diterjemahkan Tidak hanya berbahagia Tetapi Diberkatilah Blessed Diberkatilah Dan juga Diterjemahkan Sebagai Enviable Enviable itu Membuat iri Orang lain To be Envi Diirikan Orang lain Jadi orang lain Lihat Kok hidup kamu Enak Kenapa bisa begitu Kok hidup kamu Kok diberkati Kenapa Karena Yang pertama Tidak berjalan Menurut nasihat orang Fasik Yang kedua Tidak berdiri Di jalan orang berdosa Dan yang ketiga Tidak duduk Dalam kumpulan Pencemooh Tetapi Ada kelanjutannya Ayat dua Yang kesukaannya Ialah Taurat Tuhan Dan yang Merenungkan Taurat Itu Siang dan Malam Nah ini yang dibilang Tadi Merenungkan Jadi Kalau kita Baca Alkitab Urut Kita Hanya baca Pada saat itu Atau kita Dengar saat itu Tapi kalau Namanya Merenungkan Itu bisa Sepanjang hari Sampai Malam Pada saat-saat Kita bisa Merenungkan Tentu Kalau kita lagi Kerja di kantor Ya gak bisa ya Konsentrasi pikiran Kita kan sedang Di pekerjaan Tapi ada Satu dua Ayat yang mungkin Nempel Nanti di perjalanan pulang Diingat lagi Direnungkan lagi Nah disini Dikatakan Yang kesukaannya Ialah Taurat Tuhan Jadi Yang menyukai Firman Tuhan Nah Ada istilah begini Tak kenal Makata sayang Ini Tentunya Perlu Jama dari Tuhan Tapi kita bisa mulai Dengan hati yang terbuka Yang mengatakan Tuhan Aku mau belajar Firmanmu Berikan aku Kesukaan Untuk menikmati Firmanmu Nah Lebih lanjut lagi Kata merenungkan itu Kalau dalam bahasa inggrisnya Meditate Meditate Atau meditasi itu Memusatkan Atau Memfokuskan Pikiran kita Pada satu hal tertentu Nah itu Meditasi Merenungkan Siang Dan malam Nah Kalau kita Pelajari lagi Lebih lanjut Ya Kata merenungkan itu Dalam bahasa aslinya Itu disitu Ada terkandung Arti Memperkatakan Atau Komat Kamit Ya Jadi artinya Waktu kita merenungkan Firman Tuhan itu Di dalam juga terkandung Kita membaca Dengan Mulut Bibir Kita ini Ya Dan kedengaran Oleh telinga kita Seperti berbisik-bisik Nah Kalau kita hubungkan Kita ingat Salah satu Firman Tuhan Yang mungkin Sudah pernah kita baca Karena kita baca urut Itu Ada hubungannya Dengan perkataan Tuhan Kepada Yusua Di kitab Yusua 1 Ayat 8 Ketika dikatakan Begini Janganlah Engkau lupa Memperkatakan Kitab Taurat ini Tetapi Renungkanlah Itu siang Dan malam Supaya Engkau Bertindak Hati-hati Sesuai Dengan Segala yang Tertulis Di dalamnya Sebab Dengan demikian Perjalananmu Akan berhasil Dan Engkau Akan beruntung Jadi Kalau kita baca Masmur 1 Ayat 1 Sampai 3 Tadi Salah satu Ayat yang Berhubungan Referensinya Adalah Yusua 1 Ayat 8 Kita akan Diingatkan Bahwa Waktu kita Merenungkan Firman Tuhan Itu Tidak Hanya Membaca Memikirkannya Tapi juga Mengucapkannya Memperkatakannya Karena Dalam bahasa asli Kata Merenungkan Itu Di dalamnya Ada Terkandung Arti Komat Kamit Menggumam Ya Merenungkan Memperkatakan Memproklamirkannya Ada Seperti Seperti Nah Kalau Dua Ayat ini Dilakukan Dengan Konsisten Kita Miliki Kebenaran Ayat ini Maka Hasilnya Ayat 3 Dari Masmur 1 Ini Ia Seperti Pohon Yang Ditanam Di Tepi Aliran Air Yang Menghasilkan Buahnya Pada Musimnya Dan Yang Tidak Layu Daunnya Apa Saja Yang Diperbuat Berhasil Nah Ini Ayat 3 Juga Berhubungan Dengan Yusua 1 8 Yang Tadi Saya Bacakan Yang Dikatakan Janganlah Engkau Lupa Memperkatakan Kitab Taurat Ini Jadi Kalau Tadi Mas Mersatu Merenungkan Di Dalamnya Ada Arti Kata Memperkatakan Kita Bisa Hubungkan Kesini Yusua 1 8 Kalau Dikatakan Renungkan Itu Siang Dan Malam Nah Kalau Kita Merenungkan Firman Tuhan Ini Mendominasi Pikiran Kita Maka Kita Akan Bertindak Hati-hati Sesuai Dengan Segala Yang Tertulis Di Dalamnya Jadi Sebenarnya Dimulai Dengan Mengisi Pikiran Kita Ini Dengan Firman Tuhan Merenungkannya Begitu Rupa Sehingga Itu Akan Mempengaruhi Cara Berpikir Kita Dan Selanjutnya Tindakan Kita Pun Akan Dijagai Oleh Firman Tuhan Yang Kita Renungkan Lalu Janjinya Apa? Sebab Dengan Demikian Perjalanan Mua Akan Berhasil Dan Aku Akan Beruntung Bahasa Inggrisnya Bilang Kamu Akan Memperoleh Good Success Apa Good Success Sukses Yang Baik Artinya Sukses Yang Memang Baik Tidak Hanya Seperti Yang Terlihat Oleh Mata Jasmani Kita Tetapi Itu Baik Juga Dalam Arti Ketubuh Kita Kita Tidak Hanya Katakanlah Diberkati Secara Finansial Tapi Kesehatan Kita Juga Diberkati Kita Bisa Menikmati Apa Yang Tuhan Berikan Itu Namanya Good Success Sukses Yang Baik Jadi Kembali Lagi Berhubungan Dengan Masmur 1 Ayat 3 Nah Ini Coba Kita Renungkan 3 Ayat Ini Masmur 1 Ayat 1 2 3 Coba Diafal Diucapkan Berulang Ulang Lalu Dihubungkan Dengan Yusua 1 Ayat 8 Kita Perlu Belajar Membaca 1 2 Ayat Merenungkannya Begitu Rupa Sampai Menjadi Bagian Atau Milik Kita Tidak Ada Salahnya Mendengar Firman Tuhan Yang Banyak Kalau Sering Seringkali Kita Rasa Ingin Tahunya Besar Sekali Curiosity Tinggi Sekali Nah Kalau Kita Punya Rasa Ingin Tahu Yang Begitu Besar Itu Tidak Salah Juga Tapi Jangan Sampai Kita Tahu Terlalu Banyak Tetapi Manfaatnya Buat Kehidupan Kita Itu Tidak Banyak Nah Manfaat Firman Tuhan Itu Akan Banyak Kita Nikmati Kalau Kita Belajar Merenungkan Firman Tuhan Ya Yuk Coba Renungkan Afal Masmur 1 Ayat 1 2 3 Dan Yusuf 1 Ayat 8 Dan Nikmati Janji Tuhan Dalam Hidupan Kita Amin